Geng Jingzong adalah seorang komandan militer yang kuat pada era dinasti Qing awal. Dia mewarisi gelar Raja Pangeran Jingnan dari ayahnya Geng Jimao, yang mewarisinya dari kakek Jingzong, Geng Zhongming. Dolo Efu adalah gelar yang diberikan kepada suami dari putri dinasti Qing. Geng Jingmao berhasil membuat kedua putranya Geng Jingzong dan Geng Zhaozong menjadi pejabat kekaisaran di bawah Kaisar Sunzi dan menikahi para wanita Aisin Gioro. Geng Jingzong menikah dengan putri Hoge, Pangeran Su, sedangkan Geng Zhaozong menikahi cucu Pangeran Abatai dan Geng Juzong, putra ketiga Geng Jimao menikah dengan putri Pangeran An. Pada 1674, setelah bercokol cukup kuat sebagai penguasa independen di Fujian, Geng Jingzong bersama dengan Wu Samui dan Sang Zixin yang juga memerintah kerajaan besar di Tiongkok Selatan, memberontak melawan pemerintahan Qing. Kemudian pada tanggal 6 November distrik Yanping dikuasai oleh tentara Qing yang dikomandoi oleh Giesu, Pangeran Kang. Akhirnya tentara Qing berhasil mengalahkan Geng yang menyerah pada 1676 dan berjanji akan membantu menumpas pemberontakan. Qing kemudian menggunakan pasukan Geng untuk melawan fasal lainnya sampai peran saudara ini berakhir. Setelah kemenangan Qing pada 1681, Kaisar Kangki memerintahkan Geng untuk dieksekusi dengan cara linci karena telah mengkhianati kekaisaran. Geng Juzong, adik Geng Jingzong, berada di Istana Qing, Beijing, bersama dengan Kaisar Kangki selama terjadi pemberontakan dan tidak ikut dihukum oleh Kaisar Kangki karena pemberontakan saudaranya itu. Geng Juzong bergelar setara dengan viskaun kelas 3, dia meninggal karena sebab alami pada 1687. Geng Juzong, berada di Istana Qing, berada di Istana Qing, bersama dengan kaisar Kangki selama terjadi pemberontakan dan tidak ikut dihukum oleh Kaisar Kangki selama terjadi pemberontakan. selamat menikmati 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 selamat menikmati